Ada yang tau apa itu fisika? Ayo! Nah, Fisika itu adalah Ilmu Sains Sains ya Fisika itu banyak Banyak ya Kalau di dalam ilmu Universitas Fisika itu banyak Ada fisika gelombang Ada fisika Atau Fisika inti Fisika Komputasi Fisika Fisika Elektronika dasar Fisika Jat padat Fisika Elektronika lanjutan Fisika sejarah Fisika fosil Jadi banyak ya Jadi jangan kaget ya Banyak ilmu fisika Asik kok Jadi Menurut secara bahasa Artinya Mempelajari gerak Dan perilaku Pada Ruang dan waktu Fisika Fisika Langkah Langkah ini Arus searah Atau disebut dengan Direct current Atau DC Ya, DC ya Direct current ya Adalah Elektronik Elektron Dari suatu Titik Yang Energi Potensialnya Tinggi Ke Ketik Ketik lain Yang Energi Potensialnya Lebih rendah Itu namanya Atau Direct current DC Jadi Aliran Aliran Elektron Disebut dengan Arus listrik ya Nah Sumber-sumber Arus searahnya itu Ya Kita gampang Gampang kita temuin Ya itu Merupakan Baterai Arus searah itu Misalnya Baterai Dan Aki ya Kalau anda tahu Aki yang ada di mobil Itu apa Aki ya Dan Panela surya Nah Arus ini Mengalir Mengalir Pada Sebuah Konduktor Pada Semi Konduktor Dan Di ruang Ruang Tanpa udara Oke ya Nah Berdasarkan Aliran Arus searah ini Ada dua ya Arus searah Dair current Aperisi Dimana Arus ini Mengalir Dari titik Kondisi Tinggi Menulis titik Kondisi Lambda Oke Selanjutnya Arus Bolak-balik Atau Alternating Current Atau AC Dimana Arus ini Mengalir Secara Berubah Menjadi garis Waktu Oke Kita bisa buka Yang halaman Dua Itu tentang A Besaran Dalam Arus listrik Searah Nah Tadi sudah Jelaskan ya Apa itu DC Apa itu AC Nah Disini kita Ada pembahas Tentang Arus listrik Nah Arus listrik itu Maksudnya Jumlah Jumlah Buatan Listrik Atau Q Yang Melalui Penampang Sebuah Pengantas Setiap Satu Waktu Oke ya Kita buat ya Arus listrik Selamat Terima kasih Selamat Terima kasih.